Terima kasih. Kita gak maju ke masa depan, Mbak. Kalau emang Mbak Ren mau melalui hubungan baru soal Mas Satria. Aku yakin kok, Mbak. Mas Habisusah juga pasti bahagia buat Mbak Ren. Mbak Ren, kenapa? Mas Habisusah sih, Mbak, ini? Apa ini, Mbak? Dear Renata, aku gak tahu ketika kamu memecah surat ini, aku masih ada di sisi kamu atau tidak. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu adalah hadiah terindah yang diberikan Allah untuk aku. Terima kasih telah membuat hidupku penuh dengan bahagia. Berada di dekat kamu, membuat lengkap hidup aku. Karena itu, aku ingin sekali membantumu meraih cita-citamu yang dulu sempat tertunda. Beserta surat ini, aku serahkan tiket ke Paris dan akomodasi untuk sekolah kuliner di sana yang kamu inginkan dulu. Selamat mengejar cita-citamu, ya, Ren. Ini dari Mas Habis, Mbak. Mas Habis itu sangat mikirin kebahagiaan, Mbak, ya. Ini short course ke Paris. Terus, udah ada tiket pesawatnya juga. Kan, Mas Habis bisa tahu kalau Mbak Ren punya cita-cita mau sekolah kuliner di Paris? Tidak, kamu ada tempat yang mau kamu kunjungi, enggak? Kalau aku sebut saja. Aku sebenarnya dari dulu tuh pingin banget ke Paris. Karena dulu aku pernah dapat kebiasi suais kuliner di sana. Tapi enggak aku ambil. Karena waktu itu berkeparahan sama Mas Reni meninggal. Jadi aku enggak tega kalau ninggalin ibu sama Bapak. Ya Allah. Tapi, Mbak, ini kalau misalnya benar dari Mas Habis kan berarti udah agak lama, ya. Tapi ini pesawatnya berangkat lusa. Terus dokumennya juga udah lengkap. Atau Mbak Ren tanya sama Mas Andri dulu kali ya, Mbak? Buat konfirmasi aja. Enak, ya. Tembotan ibu kan selalu enak. Usah aja, Kamu. Bu, kalau aku memulai hubungan sama Renata, menurut ibu gimana? Ibu tuh selalu doakan yang terbaik buat kamu, Sat. Supaya kamu bahagia dengan pilihan kamu sendiri. Tapi, Renatanya sendiri gimana? Dia mau enggak? Ya, itu dia sih, ibu. Artinya dia masih butuh waktu. Ya, kamu sabar aja. Kamu juga harus mengerti. Renata kan baru saja kehilangan Hafis. Biar bagaimanapun, hal ini berat buat Renata. Tuh, Sat. Kok lu di sini? Nggak habis meeting lah. Kenapa emang? Emang lu nggak nyesel Renata ke bandara? Ke bandara? Ngapain? Kan dia mau ke Paris. Ke Paris? Masa sih? Nah, emang dia nggak bilang sama lu? Enggak, nggak bilang apa-apa. Nah, lu coba cek dulu deh, telfon. Eh, oke, oke. Terima kasih.